Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan melakukan sosialisasi kepada 30 orang para penyandang tunarungu di SLB Kedai Ledang Asahan, Sumatera Utara. Penyandang disabilitas ini diberikan sosialisasi mengenai cara proses tahapan pencoblosan di TPS, meminta partisipasinya agar tidak golpun. Untuk mempermudah penyampaian informasi, pihak KPU menggandeng penerjemah disabilitas agar selama proses sosialisasi para penyandang disabilitas dapat mengerti dan memahami tata cara dari simulasi pendaftaran, pencoblosan hingga penjelupan jari ketinta. Bagi para penyandang kaum disabilitas, sosialisasi ini sangat bermanfaat karena mereka dapat mengetahui hak-hak yang ditapatkan dari para penyandang disabilitas. Samyun Sambara Martaung, Divisi Sosialisasi KPU Asahan mengatakan kalau penginformasi terhadap penyandang disabilitas sangat perlu dilakukan agar para penyandang disabilitas tidak kehilangan hak suaranya saat pemilu 2019 nanti. Pihak KPU juga berharap kepada para kaum penyandang disabilitas agar turut berpartisipasi untuk hadir ke tempat pemungutan suara guna memberikan hak suaranya. Jadi hari ini adalah kegiatan untuk disabilitas. Kita bekerjasama dengan Ikatan Tunarung Kabupaten Asahan, makanya hari ini sosialisasi ini spesial untuk disabilitas Tunarung. Itu apa saja tadi diajari kepada mereka? Diajarkan kepada mereka nanti tentang tata cara mencoblos dan pengenalan peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2019 yang akan datang. Kita juga mengajak kepada mereka agar ikut berpartisipasi, hadir ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Ketika kita memberikan arahan tadi, ya gendalanya karena mereka itu pendengarannya kurang, ya kita berupaya kita menggunakan, bisa untuk mentransik bahasa kita ke bahasa mereka. Bolehnya kita, tidak boleh kita mencoblos itu sampai... Dari Sumatera Utara, Agus Salib, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Kita ambilas. Terima kasih.